Terima kasih Dikiring oleh petugas Badan Narkotika Nasional ini adalah pembuat pil narkotika. Sebelumnya, mereka diringkus dalam sebuah penggerbekan di kawasan Jalan Cinggisit, Komplek Perumahan Pemda Kelurahan Cisarantan Endah, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. Dari penggerbekan tersebut, petugas berhasil mengamankan total 3.050.000 butir pil narkotika golongan 1 berikut dengan bahan-bahan campurannya. Selain itu, petugas pun mengamankan 2 buah mesin produksi, sejumlah telepon genggam, kartu anggota TNI dan polisi palsu, dompet, dan masih banyak lagi. Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Polisi Arman Depari mengatakan, pil yang diproduksi mengandung obat keras dan masuk ke dalam golongan G, narkotika golongan 1, dan psikotropika. Para tersangka sengaja menyewa 4 rumah sekaligus, namun diberi ruang agar saling terhubung. Jutaan pil narkotika ini dipasarkan di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan. Bagaimana kemarin sudah saya jelaskan, tempat atau lokasi ini terdiri dari 4 rumah bersebelahan, kalau saudara-saudara lihat, rumah ini sebelah kiri, rumah yang sebelah kanan, dan satunya di belakang. Sedangkan rumah yang di tengah, yang kelihatannya tidak berpengkuni, seperti gudang kosong. Tapi ternyata di rumah yang di tengah inilah, kita temukan beberapa alat, bahan, dan sekaligus kita melihat kemungkinan besar berproduksi di rumah yang di tengah. Dari keterangan salah satu tersangka, mereka mengaku mampu memproduksi 4.000 butir dalam sehari. Meski demikian, pihak BNN belum bisa memastikan jenis pil apa yang dibuat oleh para tersangka ini. Akan tetapi dari kandungannya jelas terdapat bahan-bahan psikotropika dan narkotika. Hingga kini pihak BNN masih melakukan pengembangan guna menelusuri jaringan peredaran dan kandungan pil tersebut.